Intro Saat ini umat manusia telah menyebarkan jaringan kereta api ke hampir seluruh penjuru dunia. Dan itulah satu-satunya alasan mengapa manusia saat ini dapat pergi ke sudut manapun di planet kita dengan cepat. Namun ada beberapa jalur kereta api yang telah dibangun dengan efek yang merangsang adrenalin. Ada jutaan rute kereta saat ini di berbagai belahan dunia, tetapi beberapa di antaranya berbahaya karena lokasinya. Mereka berlari tinggi di pegunungan yang membentang atau melewati lintasan yang curam, dan perjalanan kereta api ini memang bukan untuk orang yang lemah jantung. Jika Anda ingin mendapatkan pengalaman saat melakukan perjalanan kereta api, maka Anda perlu melihat lebih jauh 9 rute kereta api paling berbahaya di dunia. Dikutip dari tostravel.com, berikut adalah daftar 9 rute kereta paling berbahaya di dunia. Tapi, sebelum lanjut, jangan lupa like, klik subscribe, dan aktifkan bel notifikasi channelnya agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. 9. Jembatan Lanwaser Perjalanan kereta api tidak diragukan lagi bukan untuk Anda jika Anda takut ketinggian. Jalur kereta api terletak di Swiss dan dibangun di atas sungai Lanwaser. Jalannya dibangun kembali pada tahun 1901, dan bagian terbaik dari rute kereta ini adalah berasal dari terowongan yang menampilkan daerah perbukitan. Lintasan dibuat pada ketinggian yang cukup tinggi, semua berkat pilar setinggi 65 meter yang menopang jalur kereta. Bagian khusus tentang kereta adalah memasuki terowongan setelah jembatan secara langsung, dan setidaknya 9.200 meter di atas permukaan laut. Perjalanan trek berada di tengah hutan lebat dan lingkungan seperti sungai, yang tampaknya cukup menakutkan ketika orang duduk di kereta seolah-olah mereka merasa sedang bergerak di langit. Jika Anda seorang pecinta alam, maka Anda harus melakukan perjalanan kereta ini setelah turun salju selama musim dingin. 8. Maheklong Rute kereta api ini terletak di Thailand dan mengarah ke jembatan panjang yang melewati jalan-jalan sempit kota. Jalan-jalan memiliki berbagai toko dan rumah dengan jalur kereta api di antara keduanya. Hal ini menyebabkan kereta melewati jaringan sepanjang hari. Anda akan terkejut bahwa setiap kali Anda mengunjungi pasar ini di Thailand, Anda akan melihat orang-orang duduk di rel toko dan menjual produk mereka. Semua orang akhirnya mengumpulkan barang bawaan mereka segera setelah kereta tiba. Pasar akan dipulihkan setelah kereta lewat. Para pedagang menjual buah-buahan, sayuran, dan ikan di rel kereta api. 6. Tren Alas Nubes Juga dikenal sebagai kereta menuju awan. Layanan kereta wisata berjalan di Provinsi Salta, Argentina. Layanan berjalan di sepanjang bagian instan dari jalur kereta api Sulta Antofagasta yang menghubungkan barat laut Argentina dengan perbatasan Cili yang menampilkan pegunungan Andes lebih dari 4.220 meter. Itu di atas permukaan laut dan memiliki jaringan kereta api tertinggi kelima secara global. Awalnya jalur kereta api dibangun karena alasan ekonomi dan sosial. Sekarang terutama untuk kepentingan wisatawan karena merupakan kereta api warisan. Tiket yang lebih murah tersedia untuk penduduk setempat sehingga mereka dapat menggunakan kereta api sebagai alat transportasi. 5. Rute Chennai Rameshwaram Jembatan Pamban adalah salah satu jembatan kereta api terbaik yang menghubungkan kota Rameshwaram di Jembatan Pamban Kedaratan. Dimulai pada tahun 1914, dan itu adalah jembatan laut pertama di India dan tentu saja, jembatan laut terpanjang di negara ini sampai tautan laut Bandra Worli dibuka pada tahun 2010. Jembatan rel adalah salah satu jembatan paling konvensional yang bertumpu pada tiang beton, tetapi memiliki bagian bas kule daun ganda di tengahnya yang telah dinaikkan untuk memungkinkan kapal lewat. Jembatan Ramban adalah satu-satunya transportasi permukaan yang menghubungkan pulau Rameshwaram di Tamil Nadu, Kedaratan pada tahun 1988. 4. The Dead Railway Kereta api kematian juga dikenal sebagai kereta api Burma, dan itu adalah kereta api Thailand-Burma yang merupakan jalur kereta api sepanjang 415 km antara Banpong, Thailand, dan Burma. Dibuat oleh Kaisar Jepang pada tahun 1943 untuk mendukung pasukan dalam kampanye Burma Perang Dunia II. Kereta api menyelesaikan rute antara Bangkok, Burma, dan Thailand. Kemudian ditutup pada tahun 1947. Tetapi satu bagian antara Namtok dan Nongpladuk dibuka kembali pada tahun 1957 setelah 10 tahun. Perusahaan kereta api tersebut berbasis di Thailand dan beroperasi di rute ini. Selama konstruksi, kerja paksa digunakan. Setidaknya 18.000 orang dari pekerja sipil Asia Tenggara digunakan. 3. Rute Aso Minami Jalur Takamori adalah salah satu rute kereta api Jepang yang berbahaya yang terletak di prefektur Kumamoto. Ini adalah satu-satunya jalur kereta api yang beroperasi antara Minamiasom Takamori dan stasiun Tateno. Jalur ini terutama memiliki dua stasiun Minamiasom Mizuno Umare Rusato dan stasiun Hakusui Kogen. Perusahaan kereta api berbasis di Jepang dan beroperasi di rute ini. 2. Kereta Bambu, Kamboja Akar kereta Kamboja awalnya dibangun oleh Perancis, tetapi sebagian besar dihancurkan di bawah rezim hemer merah. Penduduk setempat mulai menggunakan rute kereta bambu, begitu mereka menyebutnya, karena menggunakan gerobak buatan tangan yang digerakkan melintasi jalur yang berbeda untuk keperluan rumah tangga. Itu berbahaya, tetapi saat ini sebagian besar gerobak telah dibentengi saat digunakan sebagai objek wisata. 1. Rel K. Argo Gede Kereta api hadir di Indonesia dan membentang dari Jakarta hingga Bandung. Ini adalah salah jalur tertinggi yang melintasi jembatan penyangga Tiang Cikurtung. Bagian terbaik tentang rute ini adalah bahwa hal itu akan membuat Anda merinding setiap kali Anda menaikinya. Yang paling populer adalah penurunan yang luar biasa jauh di lembah subtropis yang terletak di bawah. Meskipun Anda akan dihadiahi dengan tamasya yang menarik, jembatan ini tidak berpaga, yang membuatnya tidak aman meskipun para insinyur telah membuat klaim balasan. Di masa lalu, beberapa kecelakaan juga terjadi. Kecelakaan besar terjadi pada tahun 2002 ketika kereta tergelincir, tetapi untungnya tidak ada penumpang yang terluka.